Pemirsa viralnya kasus perundukan yang dilakukan oleh sejumlah rumpajah berdapat anggapan dari anggota DPR Dekota Jambi, Jody Ismet. Menurutnya, pemerintah harus segera bertindak untuk melakukan pendampingan terhadap korban dan para pelaku tetap di proses hukum. Anggota DPR Dekota Jambi dari fraksi kolkar Jody Ismet meminta kepada pemerintah, khususnya dinas pendidikan, untuk segera melakukan pendampingan terhadap korban perundukan. Jangan sampai kejadian ini menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap korban. Jody juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk tetap memproses hukum para pelaku agar menimbulkan efek cerah. Undungan yang sekarang ini gimana Pak? Ya, saya turut prihatin dan mudah-mudahan ini kejadian yang pertama dan yang terakhir di Kota Jambi, bahkan di Indonesia. Kalau melihat durasi video itu sangat sadis lah. Dan itu bukan perilaku anak Indonesia untuk satu perbuatan jahat. Dan kita berharap bahwa orang tua, orang tua kita memimpin anaknya. Karena jangan sampai ini terjadi lagi dan kami DPR, Kota Jambi, sangat konsen melihat perkembangan kasus ini. Dan kami berharap bahwa walaupun di anak kecil, tapi ada proses yang bisa membuat anak-anak yang lain tidak terbuat seperti itu. Dan tolong juga kepada orang tua dan para guru untuk memperhatikan anak-anak kita yang sekolah. Ya, masa remaja ini kan rentan dengan segala aktivitas yang memang lagi-lagi tumbuh berkembang. Jadi, tolong didampingi anak yang kena perundungan dan si korban, kita pimpin, konselingkan, kemudian berharap bahwa anak tersebut tetap sekolah. Kemudian untuk yang teman-temannya yang melakukan tindak kejahatan juga dipimpin, diproses pidana juga. Sehingga ada dampak psikologis, dampaknya sehingga tidak lagi tindakan yang sebut tali itu. Dan ini sangat memperhatikan sekali lah kejadian ini. Mungkin dasarkan kita terhadap dinas pendidikan seperti apa? Ya, dinas pendidikan segeralah melakukan pendampingan, bekerjasama dengan lembaga pemerintah yang lain. Sehingga nanti anak tersebut ada semangat memotivasi si korban untuk terus sekolah dan dibimbing secara mental, spiritualnya. Sehingga ada tumbuh semangat anak ini untuk terus melanjutkan pendidikan yang lebih baik-baik. Dan untuk pelaku ya, kepada guru yang tepat anak si pelaku itu ya, tolonglah dipanggil orang tuanya untuk diberikan penjelasan, diberikan masukan. Sehingga perilaku anak-anak kita ke depan tidak lagi terjadi penyimpangan secara moral dan etik. Sebelumnya viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan aksi perundukan terhadap seorang siswi sekolah mendengar pertama di kota Jambi. Dalam video yang berdurasi 45 detik tersebut, terlihat korban disundut sebatang rokok, dipukul, dan disiram dengan minuman gemasan oleh sejumlah remaja perempuan. Saat ini kasus tersebut tegak ditagani oleh unit PP Asat Reskrim Polarista Jambi. Terima kasih telah menonton!